Amarah pedang bunga iblis jilid 2. Bab 3 dalam cucuran air hujan awan tampak bergerak di langit yang luas. Dia datang dari tempat jauh dan akan pergi ke tempat jauh lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana sebenarnya kampung halamannya itu. Dan kemanakah awan itu akan pulang? Karena itulah Zhang Hua sangat senang dengan awan, sekarang dia berbaring di sebuah padang rumput yang hijau, dia menatap awan di langit. Hari ini adalah bulan 1 tanggal 15, hari ini seharusnya menjadi hari yang paling disenangi oleh gadis-gadis seumurnya, tapi dia malah lebih memilih berbaring di padang rumput yang seri ini. Setiap kali pada saat imlek atau hari raya, dia selalu bersembunyi di tempat jauh, bersembunyi dari suasana imlek dan bersembunyi dari langit. Apalagi hari ini. Pagi-pagi dia sudah keluar dari rumah, dia pergi ke tempat ini, tidak ada seorang pun yang tahu kemana dia pergi, kemudian dia berbaring di sana hingga sekarang. Gumpalan awan sudah beberapa kali berubah bentuk, berubah menjadi bentuk yang bermacam-macam, tapi posisi berbaringnya tidak pernah berubah. Angin gunung membawa harum tanah dari kejauhan juga membawa suara petasan dan suara orang-orang yang berasal dari jalan raya. Sekarang Ye Uren pasti sudah masuk ke rumah Nan Jun Wong untuk dinobatkan sebagai Yatu Bunga. Teringat kepada Ye Uren, Zhang Hua tertawa kecut, mereka sama-sama sebagai anak angkat, sama-sama menjadi putra Hua Menksuwe, tapi mendapat perlakuan yang berbeda. Ye Uren sangat cantik, suaranya pun enak didengar. Jika dia berbicara, orang yang melihatnya pasti akan langsung suka kepadanya. Ibu angkat Hua Menksuwe pun sangat sayang kepadanya. Diberikan kepadanya baju bagus, makanan enak, dan mainan yang indah, kamarnya pun mewah dan bagus. Bagaimana dengan Zhang Hua? Semua barang yang diperoleh Zhang Hua pasti barang bekas. Bukan barang bekas yang pernah digunakan oleh Ye Uren, melainkan orang lain yang sudah tidak memakainya lagi. Barang yang sudah dipakai oleh Ye Uren semua langsung dibuang, tidak akan diberikan kepada Zhang Hua. Lima tahun yang lalu, Hua Menksuwe mulai melatih Ye Uren untuk menjadi Ratu Bunga. Dan sekarang keinginan Ye Uren menjadi Ratu Bunga telah tercapai. Tahun ini yang mendapat julukan Ratu Bunga adalah Ye Uren. Ye Uren tidak pernah membuat Hua Menksuwe kecewa. Apapun yang dilakukan oleh Ye Uren tidak pernah membuat orang menjadi kecewa, sepertinya dia ditakdirkan untuk disayang oleh orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya Zhang Hua sepertinya ditakdirkan untuk dibenci orang. Dia anak yang nakal, sering membuatulah, melakukan apa saja yang membuat orang tidak akan menduganya sehingga membuat orang pusing sampai tiga hari. Karena itulah orang-orang di kota Jinan lebih menyukai Ye Uren, terkecuali si Gilahu. Dia satu-satunya teman Zhang Hua. Tidak ada orang yang ingin berteman dengan Zhang Hua. Dia seperti dewa penyakit. Siapa yang mendekatinya akan tertular olehnya. Tapi Zhang Hua pun menyukai keadaan seperti itu. Dia bisa bermain dengan bebas seorang diri, semua terasa sangat ringan dan tidak terkekang, melakukan NPA pun tidak ada yang melarangnya, juga dia tidak perlu melakukan sesuatu untuk seseorang yang tidak dia senangi. Zhang Hua percaya kalau kehidupan Ye Uren pasti tidak nyaman. Walaupun wajah Zhang Hua terlihat sedih dan bosan namun sebenarnya hidupnya lebih senang dari siapapun dan dia tidak pernah memikirkan masalah yang bisa membuatnya pusing. Tapi mengapa hari ini dia merasa bosan? Dia sendiri pun tidak tahu apa sebabnya. Yang penting, hari ini dia tidak merasa serba salah. Awan di langit berubah menjadi seperti seekor burung bangkai yang sedang memakan orang. Zhang Hua paling benci jika ada burung bangkai yang memakan daging orang. Setiap kali jika melihat burung bangkai sedang makan daging orang, dia sangat ingin memukulnya. Dia menganggap di antara binatang-binatang, burung pemakan bangkailah yang paling kejam. Orang mati saja sudah cukup menyedihkan, mengapa burung itu masih ingin memakan dagingnya? Awan hitam seperti burung pemakan bangkai yang besar dan sedang terbang melayang di atas langit. Tiba-tiba di langit terlihat kilatan petir, kemudian guntur pun berbunyi seperti genderang yang dipukul dari jauh. Turunlah Zhang Hua berkata sambil tetap berbaring dan tidak bergerak, biarlah hujan mencuci debu-debu yang menempel di bumi ini, hujan lay turun. Awalnya hanya hujan rintik-rintik, kemudian semakin lebat terakhir seperti air terjun yang ditumpahkan dari langit. Zhang Hua tetap tidak bergerak, hanya matanya kemasukan air hujan dan tidak bisa dibuka. Hujan semakin lebat, tapi hatinya terasa semakin lega dan nyaman. Hujan ini datang tepat pada waktunya. Hujan itu membersihkan debu-debu dan juga membersihkan keresahan yang ada di dalam hati Zhang Hua. Pada saat dia merasa matanya tidak bisa dibuka karena siraman air hujan, tiba-tiba dia melihat di dalam hujan lebat itu ada seseorang sedang berjalan ke arahnya. Semenjak keluar dari warung nasi itu, Ren Piao Ling berjalan terus walaupun hujan membasahi badannya dan wajahnya, tapi dia tetap terus melangkah. Air hujan mengalir melewati wajahnya dan turun ke leher kemudian masuk ke dalam baju dan celananya, kedian keluar lagi dan jatuh ke tanah. Yang masuk mengalir keluar, diganti air yang baru masuk lagi, Ren Piao Ling terus berjalan hingga ke pegunungan yang penuh dengan rumput hijau. Kemudian dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di padang rumput itu. Seseorang seperti baru keluar dari sisi neraka. Melihat ada orang sedang hujan-hujanan, hati Zhang Hua lebih senang lagi. Di dunia ini ternyata masih ada orang selucu itu. Orang yang senang berhujan-hujanan pasti ada bagian yang lucu. Ini adalah salah satu kira Zhang Hua melihat orang. Hai, apa kabar Zhang Hua dengan senang menyapa orang itu? Siapa kau waktu itu Ren Piao Ling tepat berada di pinggir Zhang Hua? Sepasang matanya yang malas melihat Zhang Hua dengan ekspresi tertarik. Zhang Hua pun sedang melihatnya. Siapa kau dia tidak menjawab malah balik bertanya. Pertanyaanku belum dijawab, bolehkah pertanyaan tadi aku tunda dulu Zhang Hua bertanya. Boleh, kalau begitu aku ingin bertanya sekali lagi, siapakah kau tanya Zhang Hua? Apakah pertanyaan boleh tidak ku jawab boleh, Zhang Hua tertawa lagi. Kalau begitu, kau tidak akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kau tanyakan tadi, Ren Piao Ling tertawa. Tawa Ren Piao Ling seperti matahari disendingin membuat hati orang terasa hangat. Sewaktu dia sedang tertawa dia benar-benar terlihat jelek, tapi memiliki daya tarik yang tidak bisa dikatakan dan dijelaskan. Ini adalah komentar terakhir yang diberikan oleh Zhang Hua. Ren Piao Ling, Hua Zhang Hua, dia duduk. Dia duduk di sisi Zhang Hua. Hujan mulai mengecil, awan hitam pun mulai menghilang. Siapa yang menyangka pembunuh terkenal dan termahal di dunia perselatan pun senang berhujan-hujanan, kata Zhang Hua. Orang terkenal pun harus makan, Ren Piao Ling berkata dengan santai, apalagi berhujan-hujan seperti ini bisa membuat perasaan menjadi lebih jernih. Apakah otak sering terasa tidak jernih dan pusing dalam satu bulan selama 24-25 hari, keadaanku seperti itu, jawab Ren Piao Ling. Mana mungkin kata Zhang Hua tidak percaya, aku melihat bukan seperti orang yang sering mebuk, di dunia ini kecuali arak, masih ada satu macam urusan yang bisa membuat otak orang menjadi pusing. Apakah itu lapar? Lapar Zhang Hua seperti terkejut. Apakah kau sering kelaparan benar? Dia tertawa, paling sedikit sudah setengah bulan ini. Apakah kau lupa makan sehingga tidak bisa mengobati rasa lapar? Aku tidak lupa, jawab Ren Piao Ling. Masalahnya aku ingin makan tapi tidak bisa. Mengapa apakah kau lupa makan pun harus membayar? Apakah kau tidak mempunyai uang? Kau tidak percaya dengan perkataanku pembunuh termahal di dunia persilatan? Tidak mempunyai uang untuk membeli makanan? Tanya Zhang Hua, siapa yang akan percaya semua ini aku, jawab Ren Piao Ling, kecuali aku, semua orang akan berpikir seperti, lalu uang yang kau dapatkan kau kemana akan digunakan, dengan care apa kau mempergunakannya makan, minum, main, dan bersenang-senang, apakah kau tidak bisa lebih irit memakainya ini pun sudah cukup irit? Jawab Ren Piao Ling sambil tertawa. Setiap kali bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 50 tel, dalam waktu 3 hari aku baru menghabiskan 50 tel itu, apa 50 tel? Tanya Zhang Hua terkaget-kaget. Apakah setiap kali harga yang kau keluarkan adalah 50 tel untuk membunuh benar? Menurut gosip yang beredar di dunia persilatan, kau adalah pembunuh termahal, kata Zhang Hua, apakah harga yang paling mahal adalah 50 tel? Tidak juga, mengapa harga yang kau patok hanya 50 tel karena orang yang berharga semakin sedikit. Orang yang berharga tanya Zhang Hua, apakah kau membunuh orang pun ada tingkatan harganya itu sudah pasti? Ren Piao Ling dengan santai berkata, ada sebagian orang yang memberi 10.000 tel pun belum tentu aku mau membunuhnya. Tapi ada orang memberikan 50 tel, aku akan langsung membunuh sasaranku. Orang seharga 10.000 tel mengapa kau tidak mau membunuhnya orang itu tidak pantas mati? Orang yang pantas mati, dengan 50 tel pun kau langsung mencabut pedang benar. Jawab Ren Piao Ling, pagi ini aku sudah mendapatkan 50 tel, siapa seseorang dengan harga 50 tel? Ren Piao Ling sepertinya tidak ingin menceritakan peristiwa itu karena itu dengan cepat dia langsung mengganti topik pembicaraan. Perempuan seumurmu seharusnya banyak mempunyai janji, mengapa kau ada waktu untuk berhujan-hujan di sini? Benar. Karena terlalu banyak membuat janji aku hampir tidak mempunyai waktu untuk makan karena itu aku selalu merasa lapar dan pusing, kata Zhang Hua, jadi aku kesini untuk hujan-hujanan, benarkah? Ya, apakah benar-benar bohong? Meta Zhang Hua seperti terlihat sedih, suaranya terdengar aneh. Ini adalah pikiranku, dan juga harapanku, suara Zhang Hua seperti datang dari kejauhan, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian dia berkata lagi, aneh. Aku tidak pernah membicarakan hal ini kepada orang lain, lebih-lebih tidak bisa berterus terang kepada orang yang tidak ku kenal. Zhang Hua melihatnya, tapi kepadamu aku bisa bercerita seperti kepada seorang teman lama. Ren Piao Ling melihat ke tempat jauh, matanya pun terlihat sedih. Karena itu kita bisa bertemu di bawah siraman huian ini, Ren Piao Ling berkata lagi, hujan bisa membuat kepala orang menjadi dingin dan juga bisa membuat orang berkata dengan jujur, dia berhenti sebentar lalu Ren Piao Ling berkata lagi, sejak dulu, kata hujan ini selalu membuat orang merasa sedih. Di bawah siraman hujan orang selalu mengingat hal yang tidak seharusnya diingat, dan juga bisa membuat orang mengatakan apa adanya, awan hitam menghilang, tapi hujan tambah lebat dan sepertinya tidak akan pernah berhenti. Zhang Hua tidak ingin berhujan-hujanan lagi. Dia segera berdiri. Menikmati hujan adalah hal yang paling kusuka. Pilek dan panas dingin bukan hal yang kuinginkan, Zhang Hua tertawa melihat Ren Piao Ling yang ikut berdiri, jika hari ini kau sudah mendapatkan 50 tel, kau harus mentraktir ku minum, bolahkah aku tidak mentraktir tanya Ren Piao Ling dengan tertawa. Tidak bisa sewaktu Zai Si masuk, Wong Fu Kintian sudah menunggunya di ruangan tamu. Zai Si duduk di sebuah kursi yang sudah dialasi oleh kulit ceotah. Dia minum anggur dari gelas kristalnya. Biasanya hanya Wong Fu Kintian yang melakukan hal seperti ini-ini. Suatu hari ada seorang perempuan datang. Dia mengira hubungan Zai Si dengannya sudah sangat terat. Baru saja dia duduk, dengan tubuh telanjang dia dilempar ketumpukan es yang berada di luar. Apa yang dimiliki oleh Zai Si? Zai Si tidak mau barangnya digunakan lagi oleh orang lain, kecuali Zhang Ku. Zai Si membuat Wong Fu Kintian menunggu lama, setelah selesai memakai baju longgar dan dengan bertelanjang kaki dia keluar dari kamar tidurnya. Kalimat pertama yang dia tanyakan kepada Wong Fu Kintian adalah, apakah kau datang untuk bertanya kepadaku? Mengapa tiga orang yang ku perkirakan akan datang, satu pun tidak ada yang muncul benar? Zai Si duduk. Duduk di atas kulit ceotah yang lembut itu. Biasanya, jika dia duduk di depan Wong Fu Kintian, dan bajunya selalu rapi. Sikapnya pun sangat sopan dan tidak pernah duduk bersama-sama dengan Wong Fu Kintian. Hal itu dilakukan karena dia ingin orang lain melihat bahwa Wong Fu Kintian kedudukannya berada di atasnya. Tapi sekarang ini, di kamar Zai Si hanya ada mereka berdua. Semua persoalan sudah ku perhitungkan dengan benar, hanya ada satu hal yang tidak ku perhitungkan, kata Zai Si. Oh ya perasaan, lanjut Zai Si, aku tidak memperhitungkan perasaan manusia, perasaan benar, suara Zai Si sama sekali tidak ada perasaan. Sewaktu kau masih muda, kau adalah saudara angkat Zhong Hu ini dia tidak akan menyuruh orang untuk membunuhmu. Gerakan hari ini hanya ingin menambah bebanmu saja, Wong Fu dengan dia melihat Zai Si. Siasat yang sebenarnya adalah dia akan berhadapan langsung denganmu, Zai Si menuang segelas arak. Setelah terpisah selama 20 tahun, untuk pertama kalinya, dia tentu ingin menyapamu kembali, dan kau pun harus menyapanya, benar, aku harus menyapanya, Wong Fu Kintian dengan pelari menghabiskan arak yang berada di dalam gelas. Kemudian dia berkata lagi, aku percaya hal seperti itu, kau pasti sudah mempersiapkan semuanya untukku, benar, pasti ada hadiah besar benar, Zai Si meneguk araknya. Dia diam kemudian berkata lagi, pagi ini aku menyuruh suami istri Ksiekin dan Li Hang bersaudara menyerang Renpia Oling, kata Zai Si, aku mengira mereka sudah mati di bawah pedang Renpia Oling. Wong Fu mengerutkan dahi, bukankah yang menguntit Renpia Oling adalah kelompok Dutong? Mengapa tiba-tiba digantikan dengan Ksiekin dan lainnya Dutong tidak boleh mati, lalu Ksiekin boleh mati benar, Mengapa karena aku mewakilimu memberikan sebuah hadiah kecil kepada Zong Hoi Mi? Jawab Zai Si dengan santai. Sebuah hadiah kecil Wong Fu Kintian tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Zai Si. Suami istri Ksiekin dan Li Hang bersaudara adalah anak buah Pang Jie, kata Zai Si sambil menatap Wong Fu Kintian. Apa? Anak buah Pang Jie Wong Fu Kintian pun menatap Zai Si, maksud tuan mereka datang dengan menyamar Zai Si mengangguk. Aku ingat si Echong pernah masuk ke sini apakah dia yang memberi tuan pinjaman benar? Jawab Zai Si, karena akulah yang menjamin mereka, karena itu mereka tidak merasa curiga, mereka akan menghadapi Renpia Oling. Kemudian dia menjelaskan kembali, sejak awal aku sudah tahu bahwa mereka adalah anak buah Pang Jie, karena itu aku membiarkan mereka masuk ke rumahmu, Nan Jun Wang Wang Fu, dengan begitu gerak-gerik mereka sudah berada dalam kekuasaan. Cuan Wong Fu Kintian meneruskan kata-kata Zai Si. Benar Wong Fu Kintian menuang arak ke dalam cangkirnya lagi. Dia berpikir dengan serius, kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat Zai Si, dia bertanya lagi, Renpia Oling tidak mengenal Xie King, juga tidak ada dendam di antara mereka, mengapa Renpia Oling harus membunuh mereka karena Renpia Oling tidak mempunyai pilihan lain? Mengapa kali ini kedatangan Renpia Oling kejinan bukan karenamu? Zai Si berkata, dia datang untuk Pang Jie, karena Pang Jie benar. Dia kejahinan untuk membunuh Pang apakah dia mempunyai dendam kepada Pang? Tidak, bencik tidak. Wong Fu Kintian menatap Zai Si, sepatah demi sepatah kata dia berkata lagi, Renpia Oling ingin membunuh Pang Jie karena ada yang menyuruhnya membunuh Pang Jie. Benar, jawab Zai Si, dia hanya berharga 3.000 TL, apakah orang yang memberikan harga ini adalah kau benar? Wong Fu Kintian terdiam lagi, kali ini dia tidak minum arak, dia tidak melepaskan pandangannya dari Zai Si, dia menatap Zai Si cukup lama, kemudian dengan pelan dia berkata, kau tidak pernah bertemu dengan Pang Jie, mengapa kau tahu keberadaannya aku tidak tahu? Zai Si tertawa. Tapi aku percaya Renpia Oling bisa menekan Pang Jie, ini adalah hadiah besar yang akan ku berikan kepada Zhong Ho ini dan kau yang mewakiliku untuk memberikan hadiah ini kepadanya benar. Bap empat Tuan Bai yang senang menjamu sayurnya hanya sayur biasa, tapi arak sudah habis 12 botol. 12 botol arak dari Sawok Sing. Zhang Hua menghabiskan tetes terakhir dari botol ke-12, dia menggoyang-goyangkan botol itu kemudian menghela nafas, sepertinya hari ini hanya bisa minum sampai di sini, sepertinya Zhang Hua ingin minum lagi. Kau masih ingin minum? Tanya Renpia Oling sambil tertawa, kau masih belum merasa puas satu orang mendapatkan 6 botol, kata Zhang Hua, itu hanya terasa di celah gigi saja, belum puas minum arak, itu memang hal yang sangat disesali, Renpia Oling menghela nafas lagi, tapi sayang aku hanya memiliki 50 tel, hanya bisa membeli 12 botol arak, dia mengambil cawan arak kemudian mendekatkan arak itu ke hidungnya, dia mencium harum sisa arak dan berkata, aku nasihati dirimu, sayangilah cawan ini, walaupun belum puas minum. Tapi paling sedikit kah sudah mencobanya, Renpia Oling tertawa, setelah aku mendapatkan uang lagi aku akan mengundangmu minum sepuasnya, tidak bisa, tiba-tiba Zhang Hua berkata seperti itu. Mengapa tidak bisakah sudah mentraktirku minum dengan menggunakan seluruh uang terakhirmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, Zhang Hua berkata dengan serius, paling sedikit biarkan aku yang mentraktirmu 50 tel larak lagi, kau akan mentraktirku benar, apakah kau mempunyai uang sejumlah 50 tel tidak punya, kalau begitu bagaimana caramu mentraktirku, Renpia Oling tertawa, apakah pemilik rumah makan ini adalah temanmu bukan, Zhang Hua ikut tertawa, dia bukan temanku tapi dia adalah anakku, musim dingin telah berlalu, tapi rasa dingin masih terasa. Hari ini hati Hu Bu Bai merasa sangat senang, karena itu hari ini dia mengenakan mantel baru yang terbuat dari kulit kelinci. Mantel ini dia dapatkan dari hasil memenangkan taruan. Dia mengenakan mantel baru ini dan duduk di kursi kasir, sambil tersenyum dia menatap setiap tamu yang masuk. Tapi senyum ini hanya bertahan hingga tamu ketujuh. Karena pada saat tamu kedelapan dan kesembilan memasuki rumah makannya, senyumnya langsung menghilang, dan kepalanya terasa membesar hingga tiga kali lipat. Tamu kedelapan dan tamu kesembilan itu tak lain adalah Zhang Hua dan Renpia Oling, dia tidak mengenal Renpia Oling, tapi Zhang Hua yang membuat kepalanya terasa membesar. Apalagi setelah Zhang Hua minum enam botol arat dari Sawok Sing. Kepala Hu Bu Bai semakin membesar karena Zhang Hua sedang tersenyum gembira ke arahnya. Apa kabar? Apakah keadaanmu baik-baik saja dengan gembira Zhang Hua menyapa Hu Bu Bai? Keadaanku tidak baik, suara Hu Bu Bai seperti akan segera menangis. Kau tahu, bila aku bertemu denganmu, aku merasa sial karena perasaanku menjadi tidak baik, mulai hari ini kau akan baik-baik saja, kata Zhang Hua, karena aku sudah mengambil suatu keputusan. Keputusan mengenai apa? Keputusan untuk tidak makan dan minum dengan gratis di rumah makanmu, apakah benar ya? Benar apakah karena kau sudah mempunyai banyak uang? Orang sepertiku mana bisa mempunyai banyak uang? Hu Bu Bai melihat Ren Piao Ling yang masih duduk di kursi itu, dan berkata lagi kepada Zhang Hua, apakah temanmu itu idiot? Apakah dia mirip orang idiot? Tidak. Hu Bu Bai menggelengkan kepalanya, kau tidak mempunyai banyak uang lalu temanmu bukan idiot, kau masih seperti dulu, masih miskin dan kau pasti akan kembali seperti dulu lagi, datang ke sini untuk makan dan minum dengan gratis? Tidak, kata Zhang Hua, aku sudah mengatakan mulai hari ini aku tidak akan makan dan minum dengan gratis lagi di sini, tawa Zhang Hua kelihatan sangat senang. Dia berkata lagi, aku mengambil keputusan mulai hari ini semua makanan dan minuman yang kupesan dicatat sebagai hutang, hutang yang dicatat Hu Bu Bai hampir menangis. Siapapun yang mendengar kata-kata ini pasti akan berekspresi seperti itu. Bukankah kali ini pun kau makan dan minum dengan gratis tidak sama? Jawab Zhang Hua, mengapa bisa sama siapa yang mengatakan tidak sama? Hu Bu Bai in Tua kecut, kau akan membayar hutangmu dengan apa uang? Jawab Zhang Hua, pasti akan ku bayar dengan uang. Apakah sekarang kau mempunyai uang? Jangan menghina orang, kata Zhang Hua, aku panti akan menjadi orang makmur. Begitu aku makmur semua hutang-hutangku akan ku bayar dan aku akan mentraktirmu makan juga, asal kau tidak makan di sini, aku sudah merasa puas. Aku tidak berani menyuruhmu mentraktirku, kata Hu Bu Bai. Di meja ada dua macam sayur dan dua belas botol arak. Sayurnya hanya sayur biasa. Araknya tetap arak dari Sawok Sing. Zhang Hua menuang secangkir arak untuk Ren Pia Oling, kemudian secangkir teh untuk dirinya sendiri. Ini adalah dua macam sayur terbaik di sini, jelas Zhang Hua, aku berharap kau jangan marah, selama tiga bulan ini sayur inilah sayur yang paling ku suka, mengapa harus marah? Tanya Ren Pia Oling aneh. Zhang Hua mengangkat cangkirnya dan berkata, mari kita bersulang, nanti kalau di jalan bertemu dengan orang mabuk, dia adalah teman kita, baik, kata-kata yang baik dan bagus. Karena kata-katamu bagus, aku harus mentraktir kalian, kalimat ini bukan di ucapkan Ren Pia Oling, bukan pula Hu Bu Bai. Yang bicara adalah seorang pemuda berbaju putih. Dia berdiri di depan pintu. Setelah selesai bicara, dia langsung duduk di sisi Zhang Hua. Bos, ambil delapan belas botol arak lagi, harus arak yang paling bagus, kata pemuda berpakaian putih itu, dan aku meminta arak ZHUY Ekin yang sudah tersimpan selama empat puluh tahun, kemudian dia berkata lagi, harus ditambah lagi dengan beberapa macam sayur, dan, dan sayur yang paling enak, selah Zhang Hua mewakili pemuda ini bicara. Benar, pemuda ini tertawa. Jika pergi ke tempat pelacuran harus seorang diri, jika ingin minum harus ada teman yang menemani ujar pemuda itu. Kemudian dia sudah menuangkan tiga gelas arak dan berkata, mari kita bersulang ada delapan macam sayur, delapan belas botol arak. Delapan belas botol arak ZHUY Eking, ZYQI adalah arak yang terkenal di Cina. Meja kecil diganti menjadi meja besar. Hubu Bai tertawa dengan senang. Dengan cepat sayur sudah diantar ke meja mereka. Di dunia ini yang kaya pasti disambut dengan baik. Aku bermargabai, Bai Tian Yeu, pemuda itu tertawa melihat Zhang Hua, lalu siapa namamu Zhang Hua? Dia pun tertawa melihat Bai Tian Yeu, Zhang Hua artinya menyimpan bunga, Zhang Hua tanya Bai Tian Yeu, nama yang bagus, dia berbalik melihat Ren Piao Ling. Dia tampak berpikir sebentar lalu berkata, di dunia ini hanya ada orang Piao Ling, tapi tidak ada pedang yang bernama Piao Ling, Piao Ling sama dengan tidak memiliki akar. Mengapa tanya Zhang Hua aneh? Karena pedang mempunyai akar, apakah pedang ada akarnya? Tanya Zhang Hua, akarnya ada di mana di nadi musuh, jawab Bai Tian Yeu sambil minum arak lagi, walaupun pedang ada di mana-mana tapi suatu hari dia pasti akan mencari akarnya, berarti, walau pedang itu dibawa ke mana pun lapti suatu hari dia pasti akan kembali, menusuk nadi musuhnya, ucap Zhang Hua. Benar, Ren Piao Ling terus mendengarkan percakapan mereka. Semenjak Bai Tian Yeu masuk, tiba-tiba dia menjadi bisu. Bai Tian Yeu tidak ingin dia diam terus, dia berkata, Suan Ren Piao Ling, apakah kau setuju dengan kata-kataku? Ren Piao Ling tidak menjawab, tapi dia malah balik bertanya, siapakah siapa? Aku Bai Tian Yeu tertawa dan menjawab, namaku Bai Tian Yeu, aku tidak menanyakan namamu, kedua matern Piao Ling terus menatapnya, aku ingin tahu dirimu yang sebenarnya dan mengapa kau datang kemaritawa Bai Tian Yeu langsung menghilang. Ekspresi wajahnya semakin serius. Kedua matanya balas menatap Ren Piao Ling. Aku datang untuk Lui Hen, jawab Bai Tian Yeu. Lui Hen matern Piao Ling bersorot seterang pisau. Mengapa kau tahu Lui Hen tanya Ren Piao Ling dengan suara sedingin pisau? Aku tahu, kata Bai Tian Yeu dengan dingin, aku pasti tahu itu. Matern Piao Ling terus melihat Bai Tian Yeu, melihat dari metu kemudian turun hidung lalu ke mulut. Tiba-tiba dia baru melihat Bai Tian Yeu dengan teliti. Sorot mata, kera bersikap, kera berdiri, kecepatan nafas, bahan baju, setiap sudut yang ada di Bai Tian Yeu, semua diteliti oleh Ren Piao Ling. Sepertinya dia lebih teliti melihat dari Zaisi. Sepasang matjah abu Ren Piao Ling seperti mesin peneropong yang terus meneropong Bai Tian Yeu. Apakah kau datang dari gunung benar? Apakah gunung itu sangat tinggi benar? Apakah di dekat tempat tinggalmu ada sungai yang airnya sangat jernih dan bersih lalu ada sebuah pohon cemara tua benar? Bai Tian Yeu mulai merasa aneh. Apakah di gunung itu tinggal seorang kakek yang senang minum teh Ren Piao Ling bertanya lagi, apakah kesenangannya duduk di bawah pohon cemara itu? Memasak teh dengan air sungai yang berada di gunung itu benar? Jawab Bai Tian Yeu. Cerita itu menggambarkan Lei Hen, dialah yang memberitahuku, apakah dia pernah cerita tentangku tidak? Ren Piao Ling melihat Bai Tian Yeu. Mete abunya bercahaya seterang pisau. Dia tidak pernah bercerita tentangku tanya Ren Piao Ling, sedikitpun dia tidak mengatakan tentang diriku tidak? Jawab Bai Tian Yeu. Dia hanya memberitahuku bahwa senjata yang paling berbahaya di dunia ini adalah Lei Hen, apakah kau pernah menceritakan hal ini kepada orang lain tidak? Apakah ada yang tahu identitasmu tidak? Bai Tian Yeu berkata lagi, Zaisi pernah memeriksa pakaian ku, dari bahan pakaian ku dia bisa menebak asalku, tapi sayang dia tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Ulat sutra dipelihara olehnya sendiri, dia sendiri yang menenun menang sutra itu menjadi kain. Baju ini merupakan baju buatannya sendiri. Gunung itu tidak bernama, kecuali mereka tidak pernah ada orang yang pernah ke sana. Bai Tian Yeu tersenyum dan berkata, sepintar apa Zaisi, dia tidak akan bisa mengetahui identitasku, pedangmu di mana? Apakah ada orang yang pernah melihat pedangmu? Tanya Ren Piao Ling. Pedang Bai Tian Yeu pasti berada di tangannya. Beberapa orang pernah melihatnya, siapakah mereka beberapa orang mati? Jawab Bai Tian Yeu, orang yang pernah melihat pedangku pasti akan mati oleh pedang ini. Apakah pedangmu ada? Keistimewaannya ada. Di pegangan pedangku terukir tujuh huruf, apakah itu Ksiaolu Yeie Etingchon Yeu, mendengar rintik hujan di tengah malam di sebuah loteng kecil? Ksiaolu Yeie Etingchon Yeu, ekspresi mati yang keluar dari matern Piao Ling siapapun tidak dapat menjelaskannya, terlihat seperti sedih sekaligus sangat senang. Chon Yeu, Chon Yeu, ternyata di dunia ini benar-benar ada pedang seperti ini, Ren Piao Ling berkata pada dirinya sendiri, mengapa di dunia ini harus ada pedang semacam itu adalah leihen, pasti ada Chon Yeu, aku tahu pedang yang dipakai Bae Tian Yeu adalah Chon Yeu, tapi apakah leihen itu? Tanya Zhang Hua, mengapa leihen adalah senjata yang paling menakutkan? Seperti senjata apakah itu? Bae Tian Yeu tidak menjawab. Dia melihat Ren Piao Ling. Zhang Hua pu ikut melihat Ren Piao Ling. Dia menunggu jawaban dari Ren Piao Ling. Dengan pelan Ren Piao Ling menuangkan arak dan meminumnya dengan berlahan. Matanya menatap gunung tinggi yang berada di tempat jauh. Setelah lama dia baru berkata, leihen adalah sebuah pedang, pedang tanya Zhang Hua, mengapa pedang itu disebut leihen, pedang tetesan air macu karena di punggung pedang ini terdapat bekas air yang bentuknya aneh? Jawab Ren Piao Ling, bekas itu seperti bekas air mata. Leihen, ulang Zhang Hua, pedang yang membunuh orang. Mengapa disebut leihen sewaktu pedang itu baru keluar dari tungku api? Jika ada air matu yang menekesi pedang itu, maka akan meninggalkan leihen selama-lamanya dan tidak bisa dihilangkan. Leihen siapakah itu? Itu adalah leihen milik Xiaodasi, jawab Ren Piao Ling. Di dunia ini hanya ada satu Xiaodasi. Pada saat pedang baru selesai dibuat, itu sudah membuat para durjana dan dewa takut kepada pedang itu. Aku baru mengerti hal itu, kata Zhang Hua, tapi aku tidak mengerti mengapa demi pedang itu Xiaodasi meneteskan air matanya karena dia sangat ahli membuat pedang dan juga ahli melihat bagaimana nasib pedang itu nantinya. Suara Ren Piao Ling dipenuhi dengan kesedihan. Begitu pedang baru saja dikeluarkan dari tungku, Xiaodasi bisa melihat bahwa pedang itu akan membawa kesialan yang tidak dapat terlukiskan. Pembawa sial seperti apa bukankah? Tadika sudah mengatakannya, pada saat pedang itu diciptakan, para durjana dan dewa pun takut kepada pedang itu. Pedang itu baru keluar dari tungku tapi sudah mengandung mantra dan dosa dari bumi dan langit, Ren Piao Ling menarik nafas dan berkata lagi, jika pedang itu dikeluarkan pasti pedang itu akan melukai orang dan akan menjadikan orang terdekat dengan Xiaodasi menjadi tembal. Orang yang terdekat dengan Xiaodasi adalah putranya bukan benar, kata Ren Piao Ling dengan sedih. Sewaktu pedang itu keluar dari tungku, Xiaodasi sudah tahu bahwa putra tunggalnya akan mati karena pedang ini, mengapa dia tidak memusnahkan saja pedang ini? Dia tidak berani dan tidak tega, karena di dalam pedang itu terkumpul pikiran dan darahnya, dia pasti tidak akan tega untuk memusnahkannya. Zhang Hua seperti sangat mengerti hal ini. Tapi yang tidak ku mengerti, mengapa dia tidak berani memusnahkannya? Keinginan Tuhan tidak sama dengan keinginan manusia. Kekuatan Tuhan tidak bisa kita tebak dan Tuhan sudah mengatur semuanya, tenaga manusia tidak akan bisa menolak keinginannya. Ren Piao Ling bersorot penuh dengan kesedihan, jika Xiaodasi memusnahkan pedang itu mungkin musibah tidak akan menimpa putra tunggalnya, akhirnya dengan care bagaimana Xiaodasi mengurus pedang itu tanya Zhang Hua, mengapa leihen bisa sampai ke tangan bu? Aku pernah mendengar di dunia perselatan ada seorang kakek pengasah golok, dia bisa melihat baik atau sialnya sebuah pedang. Melihat dengan sangat tepat seperti dewa, kata Zhang Hua, murid tetua Xino pasti adalah dia, Ren Piao Ling mengangguk dan berkata, murid kedua Xiaodasi adalah Sao Kong Zi. Dia mendapatkan ilmu membuat pedang kemudian dia pun menjadi pesilat pedang yang terkenal, Sao Kong Zi Zhang Hua bertanya, apakah dia adalah Li Di G.G.O., kait perpisahan, Sao Desi benar, jawab Ren Piao Ling, karena mereka adalah orang berbakat. Tapi Xiaodasi menurunkan ilmu pedang kepada murid ketiganya dan leihen itu pun diberikan kepada muridnya itu, Mengapa diturunkan kepadanya karena orang itu mempunyai kebesaran yang sangat besar dan juga berhati baik. Sejak lahir dia tidak pernah menginginkan apapun, tidak menginginkan nama tenar atau keuntungan, dan tidak pernah membunuh benda bernyawa. Dia telah mendapatkan semua ilmu pedang dari Xiaodasi, secara otomatis tidak ada orang yang bisa merebut leihen dari tangannya, kata Zhang Hua, angkatan tua yang memiliki hati begitu baik dan jujur, pasti tidak akan melukai putra tunggal gurunya, benar, karena itu putra tunggal Xiaodasi masih hidup sampai sekarang benar, mengapa leihen bisa jatuh ke tanganmu Zhang Hua bertanya lagi mengenai soal ini. Sorot meter Npia Oling melayang lagi ke tempat jauh, karena, karena aku adalah muridnya murid ketiga dari Xiaodasi, dia mengatakan cerita tentang pedang itu kepadamu dan juga memberikan pedang itu kepadamu, benar, jawab Npia Oling, pada saat dia berumur 30 tahun dia sudah menyepi ke gunung. Dia bersumpah tidak akan meninggalkan gunung itu selama dia masih hidup, gunung yang mana itu aku tidak tahu, jawab Npia Oling, tidak ada seorang pun yang tahu, leihen adalah nama sebuah pedang, mengapa disebut sebagai senjata yang paling menakutkan Zhang Hua bertanya, menakutkannya di bagian mana apakah kau ingin tahu tanya Npia Oling? Ingin, ingin sekali, jawab Zhang Hua. Renpia Oling tiba-tiba menolehkan kepalanya dan bertanya kepada Baitian Ye Yu. Menanyakan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan Zhang Hua. Apakah kau tahu dulu Bik Susang Gu, mempunyai ilmu pedang 7x7 sama dengan 49 jurus Hui Feng Wu Liujian yang sangat terkenal, kau tahu pedang yang dipakainya bernama apa pedang itu bernama Lu Liu? Waktu itu berat kapak pendekar Lu Huling Kiau berapa kilogram berat kapaknya hanya sekitar 73 kilogram, Baitian Ye Yu dengan lancar menjawab, dia menggunakan 11 jurus tapi setiap jurusnya adalah jurus pembunuh. Yang sangat hebat katanya dulu di dunia perselatan tidak ada orang yang bisa melewati 7 jurusnya, jurusnya, rantai besi arit terbang membunuh orang seperti memotong rumput. Siapakah yang memakai arit besi itu Renpia Oling bertanya lagi. Pendekar Zanan, jawab Baitian Ye Yu, katanya senjata itu berasal dari Jepang. Jurusnya sangat misterius. Di China senjata seperti ini belum pernah ada yang melihatnya, Panguan Bi, Pena Jaksa, Kik Singzen, Jarum Tujuh Bintang, M.I.C., Tusukan M.I., Pisau Melengkung dari Turki, semua senjata ini pasti memiliki jurus yang istimewa. Yang ku tanyakan adalah mengapa Leihen bisa menjadi milikmu? Tanya Zhang Hua, aku tidak menanyakan senjata lain, tapi Leihen milikku ini adalah senjata yang bisa menggantikan senjata-senjata tersebut, kata Renpia Oling dengan santai. Aku tidak mengerti, kata Zhang Hua, mengapa sebuah pedang bisa menggantikan 12 buah senjata yang terbaik? Kau pasti tidak akan bisa melihatnya, kata Renpia Oling, tapi kau harus tahu bahwa semua senjata terbuat dari biji besi, kemudian biji besi-besi ini dilebur menjadi sebuah senjata. Dia menjelaskan lagi, seperti sebuah golok, ada metu golok, ada pegangan golok, ada ring golok, ada sarung golok, semua terbuat dari beberapa macam benda dan jadilah sebilah golok. Zhang Hua sudah mulai mengerti, maksudmu dengan pedangmu itu bisa menjadi semacam senjata bukan semacam, tapi 12 macam, 12 macam senjata yang berbentuk tidak sama, Zhang Hua terpaku. Dia tidak percaya di dunia ini apakah benar ada pedang semacam itu. Dengan keunggulan bisa menjadi 12 macam senjata yang berbeda-beda, senjata itu bukan senjata biasa, dia bertanya kepada Zhang Hua, apakah kau sudah mengerti sekarang Zhang Hua terpana? Kalau tidak melihat sendiri, apakah ada yang percaya bahwa di dunia ini ada pedang yang begitu rumit? Tapi Zhang Hua harus mempercayainya. Dia menarik nafas dan berkata, Ksia Odesi benar-benar sangat berbakat. Dia bisa membuat pedang begitu bagus, benar, wajah Renpia Oling tiba-tiba berkepresi sangat aneh, seperti seorang jemaah yang sangat taat, tiba-tiba mengatakan, Tuhan yang harus dikagumi, tidak ada orang yang bisa menyaingi Ksia Odesi, kata Renpia Oling, teknik pedang, kepintarannya, pikirannya, dan caranya membuat pedang, tidak ada yang bisa menyaingi dia, Leihen adalah senjata paling bagus, untuk memakainya pun tidak mudah. Jika bukan orang yang sangat khusus, pedang itu tidak akan mengeluarkan tenaga dasyat, kata Bai Tian Yeu dengan tiba-tiba. Dia bukan memuji Renpia Oling, dia hanya mengatakan hal sebenarnya. Orang ini harus bisa menguasai 12 macam jurus senjata, dan dia harus mengerti 12 macam senjata ini, lalu dia pun harus mempunyai tangan yang lincah dan terampil, dalam waktu singkat harus bisa menguasainya, kecuali semua itu, dia pun harus mempunyai pengalaman banyak dan refleks yang sangat cepat, juga harus mempunyai pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kata Renpia Oling. Mengapa? Tanya Zhang Hua. Karena lawan yang dihadapi berbeda-beda, senjata dan jurus-jurus yang dikeluarkan pun tidak sama, karena itu dia harus bisa mengambil kesimpulan dengan senjata apa dan jurus apa yang digunakan dalam mengalahkan lawan, semua itu harus diputuskan dalam waktu singkat. Kemudian Renpia Oling berkata lagi, sebelum lawan mengeluarkan jurus, kau sudah harus memperhitungkan semuanya. Dengan lempeng-lempeng besi yang dibuat menjadi leihen, kau bisa membuat senjata seperti apa saja? Dan sebelum musuh menyerang, kau sudah harus memasang senjatanya, jika terlambat maka kau akan mati di tangan musuh, Zhang Hua tertawa kecut. Kelihatannya ini bukan hal yang mudah, kata Zhang Hua, orang seperti itu bisa dihitung dengan jari, Renpia Oling terdiam melihat Baetian Yeu. Setelah lama dia dengan dingin berkata, tanganmu sangat rampil, sepertinya begitu, ilmu silatmu pun sudah memiliki dasar dan kau sudah pernah berlatih ilmu yoga yang datang dari suatu daerah, sepertinya begitu, orang tua yang menurunkan Chan Yeu dan leihen ada hubungan, kata Renpia Oling. Karena itu sampai sekarang kau belum mati, apakah kau ingin membunuhku? Tanya Baetian Yeu, mengapa kau tidak membunuhku saja karena aku ingin kau tinggal di sisiku, kata Renpia Oling. Aku mau kau mewarisi ilmu silatku dan memberikan leihen kepadamu, Renpia Oling mengatakan keuntungan yang dalam mimpi siapapun tidak akan pernah terlintas. Leihen yang sangat misterius dan senjata yang paling menakutkan. Seorang pemuda yang tidak mempunyai nama tiba-tiba akan mempunyai kesempatan untuk menjadi terkenal. Nasibnya akan berubah dalam waktu yang singkat ini. Apa pikiran dan perasaan pemuda itu? Sedikitpun Baetian Yeu tidak merasa senang. Dia seperti sedang mendengar orang lain mengatakan hal yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Satu-satunya syarat yang kuajukan adalah sebelum kau menguasai ilmu silatku, kau tidak boleh pergi jauh dariku, syarat ini sangat pantas, sama sekali tidak berlebihan. Baetian Yeu tetap terdiam dan tidak berekspresi apapun. Dengan santai dia berkata, Tapi sayang kau lupa menanyakan sesuatu kepadaku, kata Baetian Yeu lagi, kau lupa menanyakan kepadaku, apakah aku mau tinggal di sisimu? Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan lagi, hanya orang gila dan orang idiot lah yang akan menolak kesempatan ini. Baetian Yeu bukan orang gila juga bukan orang idiot. Tapi Renpia Oling tetap bertanya kepada dia, apakah kau mau melakukannya? Aku tidak mau, Baetian Yeu tidak berpikir lagi. Dia sudah menjawab, aku tidak menginginkannya, bola mata Renpia Oling tiba-tiba berubah, bola mata berwarna abu berubah menjadi sebilah pedang tajam. Sebatang jarum dengan ujungnya yang tajam, tusukan seperti lebah terus menusuk ke mata Baetian Yeu. Mereka saling memandang dengan lama. Renpia Oling dengan pelan bertanya, mengapa kau tidak mau karena aku datang kesini untuk mencarimu dan bertanding pedang, jawab Baetian Yeu. Bertanding pedang benar, kata Baetian Yeu, aku ingin mencoba leihen milikmu apakah lebih bagus atau Chan Yeu yang lebih hebat. Renpia Oling melihat Baetian Yeu. Matanya kembali lagi berwarna gelap dan tidak bersemangat. Dia berkata, jika kalah berarti kau akan mati, aku tahu itu, jawab Baetian Yeu, aku sudah siap mengorbankan nyawaku untuk pedang, mati pun aku tidak merasa menyesal, baiklah, Renpia Oling berdiri, tiga hari lagi jam satu siang di Yinghualin, hutan bunga sakura, kita bertarung. Kemudian dia yang membalikan badan dan berlalu dari sana. Dia tidak melihat Zhang Hua, seperti tidak pernah kenal dengannya. Apakah dia adalah manusia? Tanya Zhang Hua, tadi masih tertawa dan mengobrol sambil minum arak, mengapa tiba-tiba seperti orang yang tidak saling kenal Baetian Yeu melihat keluar pintu dan berkata, aku tahu bagaimana perasaannya. Terima kasih telah menonton!